Ya Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi telah menerima semua dokumen perbaikan bakal calon legislatif DPRD Kota Jambi. Verifikasi dan validasi akan kembali dilakukan oleh KPU hingga 6 Agustus 2023 mendata. Perbaikan berkas dokumen bakal calon legislatif anggota DPRD Kota Jambi resmi ditutup pada 9 Juli 2023 kemarin. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi telah menerima dokumen perbaikan dari 18 partai politik untuk bacalek Kota Jambi. KPU Kota Jambi langsung melakukan verifikasi dan validasi berkas bacalek hingga 6 Agustus 2023 mendata. Jika masih ada dokumen yang belum lengkap, KPU akan kembalikan berkas bacalek agar segera diganti. Verifikasi dilakukan untuk melihat keapesahan dokumen bacalek. Apakah berkas dan dokumen tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan KPU yang berlaku? Sebelumnya ada 697 bacalek yang belum memenuhi syarat dan hanya 81 bacalek yang memenuhi syarat. Paca politik melakukan perbaikan syarat dan bakal kecuali itu dimulai di tengah 26 Juni sampai 9 Juli. Terakhir, selanjutnya, Pak M untuk al-4 politik yang sudah menerahkan dokumen itu ada sebanyak 18 partai politik. Dan hari ini, dari tanggal 10 Agustus sampai 10 Juli sampai 6 Agustus, Pak M untuk Kota Jambi akan melakukan verifikasi administrasi kebaikan terhadap syarat dan bakal kecuali yang sudah diajukan oleh Pak Kota Jambi.